Yang lalu-lalu kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan apa yang mereka narasikan di dalam posita, di dalam keseluruhan permohonan, tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum. Yang seperti kita ketahui, petitumnya adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasangan calon nomor dua, yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran didisqualifikasi dan diadakan pemimutan suara ulang tanpa keikut sertaan keduanya. Dan yang satu mohon supaya didisqualifikasi hanya Pak Gibran dan diadakan pemimutan suara ulang, Pak Prabowo berdampingan dengan pasangan calon lakil presiden yang baru. itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini. Begitu juga pelanggaran sistematik, terstruktur, masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini. Hari ini jelas sekali, Menteri Keuangan, Dua Menko dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansuas seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan. Ibu Risma yang hadir pada hari ini, tegas-tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank, maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Tidak ada semua sekali dalam bentuk barang, dalam bentuk beras, dalam bentuk lain-lain itu tidak ada semua sekali. Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansuas itu dibantah oleh Ibu Risma sendiri dalam persidangan ini. Begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansuas juga tidak terbukti dalam persidangan ini dan dibantah oleh Menteri Keuangan, Menko, Perekonomian maupun juga dibantah oleh Menteri Sosial. Hanya yang terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan Il Nino, memang ada otomatik adjustment itu diakui dan Menteri Sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari Kabinet dan dilakukan pertemuan dengan Komisi 8 DPR jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikembukakan oleh Pak Aceh di persidangan ini Pak Aceh Hasan Sajili di persidangan ini dan itu terjadi peningkatan sampai dengan 50 triliun dari, sekitar 50 triliun dari dana yang disediakan untuk Il Nino. Tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik Menteri Keuangan maupun Menteri Sosial pada tahun 2024 ini tidak ada penyaluran atau belum ada penyaluran bantuan sosial Il Nino jadi semua itu betul berakhir pada tahun November 2023 tidak ada penyaluran dana bantuan sosial Il Nino satu hal yang didalilkan atau diterangkan oleh ahli Prof. Daman Huri ya pada waktu itu dari IPB yang mengatakan ada pelipat gandaan jumlah Il Nino, bantuan Il Nino walaupun Il Nino sudah berakhir pada bulan November ternyata dari keterangan Menteri Keuangan dan keterangan dari Menteri Sosial tidak ada penyaluran dana bantuan sosial Il Nino pada tahun 2024 yang selama ini dikait-kaitkan dengan pelaksanaan pemilu supaya disalurkan untuk memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran yang juga tegas sekali dikemukakan dalam persidangan ini adalah menjawab pertanyaan hakim apakah dalam proses pembahasan masalah bantuan-bantuan sosial dan kemudian bantuan penyediaan dana untuk itu termasuk subsidi BPN ada titipan-titipan yang bermuatan politik atau tidak mereka mengatakan semuanya mengatakan tidak ada pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tugas pokok dari masing-masing kementerian dan tidak terbebas sama sekali dari titipan-titipan politik seperti itu juga tentang presiden sebenarnya ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon yang mengatakan Pak Jokowi pergi kemana-mana itu nenteng bansos dibagi-bagikan saya minta maaf saya mantan menteri sekitaris negara saya tahu hal itu presiden itu punya anggaran tersendiri anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan baik oleh presiden dan wakil presiden dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman Pak Harto dulu yang memang tidak diperisa dan tidak dipertanggungjawabkan jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja dan itu seknek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh BPK tapi hanya sifatnya umum saja jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri sama sekali bukan bansos ya dana operasional ya kalau zaman Pak Harto dulu namanya dana taktis presiden sekarang mungkin taktis sudah tidak dipakai lagi silah itu jadi saya saya paham mengenai soal itu dan pengalaman saya tiga kali jadi menteri di kabinet ya membahas itu profesional saja saya misalnya membahas anggaran makan narapidana ya membahas anggaran makan rumah tahanan apa nanti kalau sederat pemilu oh ini supaya ini tahanan atau napi ini supaya milih partai A atau Pemilu itu tidak pernah kita memikir masalah itu ya kita bicara kekerjaan profesional saja jadi lebih banyak rumors lebih banyak dugaan-dugaan yang diungkapkan dalam permohonan tapi sama sekali gagal untuk dibuktikan dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir nanti tanggal 16 sore tidak ada sidang lagi tapi kami menyerahkan kesimpulan dan insyaallah keputusan akan dibacakan pada tanggal 22 April yang akan datang dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan dengan keyakinan kami bulat semua saya kira semuanya ini bahwa Majelis Hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh permohonan permohonan dalam sidangan ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!